Berekam tema akan kita perbincangkan dalam program bincang spesial Star FM Inspiring Sound. Di program bincang spesial karena hari ini adalah hari spesial hari tata ruang yang diperingati di tahun 2022. Saya punya tema mewujudkan aspek pertanahan dan tata ruang yang berkualitas dan tangguh. Ini spesifik kita ngomongin tentang tema yang di Sleman. Saya bersama dengan, ini luar biasa, saya punya tamu dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Ada Pak Mirsa yang sudah siap untuk bergabung dan siap untuk memberikan banyak informasi soal tata ruang dan bagaimana kebijakannya. Selamat siang, apa kabar Pak Mirsa? Selamat siang Mas Deni, Pak. Selamat siang Pemirsa Radio Star FM. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat walaupun banyak hujan, tapi badan harus kondisi fit ini. Harus fit dan apalagi di hari ini di 8 November 2022 ada peringatan hari tata ruang. Ini orang mungkin nggak banyak tahu tentang hari tata ruang Pak Mirsa. Saya dan Mas Rekha dan juga pendengar dan juga yang sedang menyaksikan live streaming kami di stardudia.com mungkin bisa diberikan informasinya. Kenapa kemudian ada hari tata ruang Pak? Ya, terima kasih Mas Deni. Jadi, tata ruang itu penting sekali. Pertama adalah tata ruang itu kan mengatur uang publik juga ya, uang publik. Di mana di sana disampaikan bahwa kita berdasarkan layar uutan legalitas dulu. Pertama, kita berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang pendapatan ruang. Serta keputusan presiden nomor 28 tahun 2013, maka tanggal 8 November itulah diperingkatkan sebagai tata ruang tersebut. Nah, hari peringatan ini dimasukkan untuk meningkatkan kesedaran bagi masyarakat di bidang penata ruang baik di lingkup pusat maupun daerah. Nah, peringatan ETEW ini merupakan salah satu dasar. Jadi, mengapa kita selalu menginginkan tata ruang tersebut? Karena kita kan terkait juga dengan orang wilayah juga. Sehingga makanya setiap daerah itu menyusun ETEW dan ETTR. Nah, kita pada tahun 2002 ini, di tata ruang ini, mengangkat, mengusung tema, memunjukkan aset pertahanan dalam tata ruang yang berkualitas dan tangguh. Ini dimasukkan untuk menunjukkan percepatan transformasi digital dalam sistem penerian publik, baik itu pengaduan, baik perizinan, penerian masalah yang akan menyebabkan lainnya kepada masyarakat bersifat transformasi efektif dan efisien. Nah, diharapkan tata ruang ini bisa sampai baik itu masyarakat secara luas yang pengguna maupun masyarakat swasta yang memang pemakai juga. Yang mereka tahu, penerian tanpa ruang ini sudah kita buatkan di ETEW yang di PEDA nomor 13 tahun 2021. Dan PEDA ini selama 20 tahun, jadi PEDA ini untuk ETEW kita 2021 sampai 2041. Nah, ini monggo dari sana, baik pengembang maupun pengusaha maupun masyarakat, kalau mau menggunakan lahan, harus melihat tata ruang yang ada di ETEW-nya Kabupaten Selaman. Gak-gak itu. Ya, Pak Mirta tadi menyampaikan ada rencana tata ruang wilayah, kemudian ada juga, saya baca-baca, ada rencana detail tata ruang. Ini dua istilah yang sering kita akses juga. Ada RT RW, kemudian RD TR. Ini menarik untuk kita cermati. Pak, masyarakat kan masih bingung juga nih, ada RT RW, ada RD TR ini. Apa yang kemudian masyarakat harus pahami terkait dengan ini, dan bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses informasi tentang dua hal ini, Pak? Ya, RT RW kita itu sebenarnya perencanaan kita ke depan. Perencanaan kita ke depan, baik itu yang kita lihat dalam kondisi saat ini, terus kita ke 20 tahun ke depannya mau seperti apa? Kabupaten Selaman. Nah, itulah kita bikin RT RW. Dari RT RW itu, kemudian kita menyusun yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Makanya di Sleman itu kita bagi ada empat bagian wilayah. Ada RD TR-nya Sleman Timur. Sleman Timur itu mana saja? Jadi, perambanan, kalasan, ngeplak, sama berapa. Nah, RD TR Sleman Barat itu adalah di Minggir, Moyudan, Godian, Sama, Sekian. Nah, Sleman Tengah, RD TR Sleman Tengah ini adalah di Kaya Gamping, kemudian Sleman, Melati, Depok, Ngeklik. Nah, Sleman Utara ini cangkingan, pakam, turi, tempel. Nah, kenapa kita bagi empat bagian? Karena itu, ininya, ciri khasnya sama. Sehingga kita, kalau kita membuat masing-masing ketamatan atau kapanewonan, itu nanti waktunya ya. Habis selamat, karena di Sleman itu ada 17 kapanewonan. Jadi, kalau bikin 17 kapanewonan, bisa 17 tahun jadinya. Nah, makanya kita bagi ini empat. Nah, yang sudah jadi, sebenarnya sudah dua. Yang satu, ya DTR Sleman Timur sudah kita terintegrasi di pusat. Dan Sleman Barat juga sudah, tapi ini belum masuk mudah-mudahan tahun ini. Dan kita sudah nyusun Sleman Tengah ini tahun ini. Nah, nanti tahun 2023 Sleman Utara. Selesai, kita akan evaluasi kembali. Ya, tadi disampaikan, ini kan pembagiannya berdasarkan kesamaan. Kesamaan. Pak, saya penasaran dengan kesamaan yang seperti apa dengan empat wilayah masing-masing tadi kan. Oke, kalau yang utara kan berarti yang wilayahnya dekat dengan Gunung Merapi. Timur seperti apa, barat seperti apa. Yang di tengah ini kayaknya memang kota metropolisnya Sleman, ya betul Pak? Jadi, Sleman Tengah. Kalau Sleman Tengah itu memang urban dan suburban. Jadi, banyak pendidikan, untuk pendagangan, itu yang kita tambahkan. Sedangkan di Sleman Barat karena sana yang hijaunya cukup banyak itu adalah untuk pertanian modern seperti itu. Dan kalau yang Sleman Timur itu kan banyak istilahnya candi-candi. Nah, itu kita sampaikan sana untuk parisata, jaga budaya, dan semuanya. Nah, kalau yang di utara karena dekat Merapi, dan itu kita anul untuk kebencana alaman seperti itu. Nah, itu ya, praktisnya seperti itu. Sehingga ke depan sana memang harus kita amankan juga yang sebelah utara. Ya, RTRW tadi disampaikan untuk 20 tahun ke depan. Betul ya, Pak Mirsa ya? Nah, apakah dalam 20 tahun ke depan ini kan kita harus bisa memprediksi ada perubahan-perubahan termasuk adanya jalan tol juga, Pak? Ini bagaimana kemudian ini ditangkap dan diimplementasikan dalam RTRW, Pak? Betul. PSN ya, Proyek Strategi Nasional. Itu memang harus kita masukkan di dalam RTRW Kabupaten. Karena kita harus tidak lupa bahwa menyusun RTRW Kabupaten, juga menyusun, kita melihat RTRW-nya provinsi. RTRW provinsi pun melihat RTRW-nya nasional. Jadi, urutannya seperti itu. RTRW nasional, provinsi, baru kabupaten. Nah, di sana ada isu-isu apa saja yang harus kita masukkan. Nah, salah satu isunya itu adalah, Proyek Strategi Nasional itu masuk salah satu isu. Nah, salah satu isu di Sleman apa? Oh, ya itu tadi ada toh jalan Jogja. Solo Jogja, dan Solo Bawen, dan ada Solo Nia itu. Nah, itu sudah kita masukkan di RTRW maupun di RTRW kita. Nah, nanti kalau di sana sudah kita, ya kita atap. Jadi, mana-mana lokasinya yang terkena itu, walaupun memang belum bisa spesifik, tapi di ETSB kita sudah ada pencanaan sampai ke sana. Kalau kemudian dengan adanya Proyek Strategi Nasional kayak tol tadi, apakah kemudian merubah rencana-rencana ruang yang sudah dibikin, Pak? Sudah kita predisikan, sehingga sudah kita hitung. Karena di RTRW-nya kalau ada Proyek Strategi Nasional seperti itu, tentu saja mungkin akan merubah misalnya dari sawah menjadi jalan umum, dan di sawah itu kita akan pindahkan. Yang jalan hijau, misalnya lahannya yang hijau, yang lahannya hijau-nya di mana, ya tentu karena kita menyusun RTRW juga tidak lepas dari ketentuan yang ada. Contohnya, kita ada KP2B, Kawasan Pangan Pertanian Berlanjutan, dan sekarang ada SD, di mana yang KP2B itu sekitar 18.400an hektare kita harus dijaga itu. Karena Sleman itu di samping tempat untuk wadah hujan untuk di kota dan bantu juga, kita menangkannya Jogja, sehingga itu pun harus dipertahankan juga. Nah, itu ya tetap kita pegang luasan tersebut. 18.000 itu harus terjaga wilayahnya? Ya, itu di RTRW kita tahun 2021 sampai 2021 masih ada. Nah, 18.000 ini apakah terbagi pada titik-titik tertentu? Ataukah seperti apa, Pak? Itu juga tersebar juga. Baik di EDT Sleman Barat, Sleman Timur, Sleman Tengah juga masih ada, walaupun di Ruban, tetapi ya kita banyak juga ke Sleman Utara. Karena harapan kita, Sleman Utara, biar agak hijunya lebih banyak, biar bangunan itu tidak sampai ke atas, gitu. Biar untuk jadi kawasan lindung juga di sana, kawasan lindung dan untuk tangkapan air. Ya, saya masih bersama dengan Pak Misa Anfa Suri, Kepala Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Kita ngomong banyak tentang tata ruang, kemudian bagaimana kemudian masyarakat harus disadarkan terkait dengan tata ruang di wilayahnya. Karena untuk membangun sebuah bangunan pun harus kita paham juga dengan terkait dengan rencana tata ruang dan tata wilayah. Kita ngobrol dan Anda boleh gabung pendengar di pagi kali ini di 081-862-1013. Ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Jarang-jarang loh ya Pak Mirza ke studio untuk berbagi informasi dengan Anda pendengar yang ada di kesempatan pagi kali ini. Pak Mirza, saya tadi sempat baca-baca di webnya di Spertaru Sleman, ternyata ada juga kawasan strategis yang ada di Sleman. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari PMK Sleman, kemudian merumuskan adanya kawasan strategis yang ada di wilayah Sleman, Pak? Ya, kawasan strategis itu memang kayak KSCT cepat tumbuh. Itu memang kegiatan kebijakan daerah juga, maksudnya kebijakan pusat juga. Dan itu memang untuk mempercepat perekonomian daerah setempat. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tangkap juga kita masukkan di ETFB. Karena itu juga masa tumbuh ya. Bagaimana pertumbuhan wilayah itu ke depannya itu. Jadi kalau itu ada kan berarti kan kecepatannya di titik mana. Kayak KSN, Kawasan Strategi Nasona, kemudian PSN, Pesan Strategi Nasona, kemudian ada yang lokal, ada yang wilayah. Nah ini kan penyebarannya harus kita, semua harus berkata gitu. Nah ini kan kita, titik-titik tersebut kita harus kita, kita tuangkan di peta, peta ETFB tersebut. Sehingga ini tidak sejangkau hanya di satu titik saja, mungkin di wilayah tengah saja yang maju atau di wilayah timur saja. Tetapi wilayah berkat juga iya, wilayah utara juga iya. Tetapi tidak acak, tetapi harus kita atur. Sehingga ini pembangunannya bisa mengatah semua. Ya sedikit lebih detail Pak Mirsa terkait dengan kawasan strategis yang di Sleman ini. Seperti apa gambarannya? Apakah kemudian Sleman sebelah utara ini untuk kawasan strategis yang seperti ini, kemudian tengah, barat seperti ini. Kalau barat tadi kan pertanian lah, saya teguh seperti itu. Seperti apa gambarannya Pak? Ya, artinya kalau kita mungkin agak sedikit berbeda karena kesamaan ya. Kalau Sleman tengah kan memang di sana perdagangan dan jasa yang kita utamakan termasuk pendidikan. Nah, itu memang di sana memang puluh kita lebih banyak kan ke pembangunan juga, tidak ke pertanian. Sedangkan yang di Sleman berkat kan memang istilahnya pertanian yang istilahnya yang hijau itu yang cukup banyak dan itu kita kembangkan juga. Walaupun di sana pekembangannya pertanian, tetapi pertumbuhan ekonomi pun kita tumbuhkan juga. Nah, sehingga kemarin kita sosialisasi ke Dewan pun juga mereka minta. Jangan sampai Sleman berkat walaupun di sana banyak tanah-tanah pertanian, tetapi tidak tumbuh lambat dengan daerah lain. Nah, di situ kita mencoba membuat titik-titik saat begitu. Di mana pusat-pusatnya yang kita tumbuh. Mungkin kayak itu-itu saat tumbuh PS-nya, oh ini daerah Godian. Itu titik tumbuhnya, yang titik pusatnya di situ. Kemudian kalau yang kita di tem tengah itu ada di depo misalnya. Kemudian kalau misalnya di Sleman Timur, mungkin kita tanya di kalasan. Nah, kan begitu. Dan selain utaranya kita tanya di mana, oh di Pakom. Nanti menyebabnya masing-masing mengikuti yang terdekat seperti itu. Ya, Pak Mirza, terkait dengan pemahaman tata ruang, tata wilayah di masyarakat Sleman ini, seperti apa sih Pak pengalaman yang ditemui di lapangan? Apakah masyarakat sudah cukup paham? Ataukah kemudian muncul banyak pertanyaan? Saya ingin bikin bangunan seperti ini, ternyata kok nggak bisa ya? Karena wilayah saya ini harusnya membuat ruang hijau atau seperti apa Pak. Ya, dalam ruang itu memang kita sampaikan Pak Pak, tadi dari situ itu sama pola, pola. Kemudian memang masyarakat itu sebenarnya, hampir sebagian juga paham. Cuma memang keinginan di Sleman untuk tumbuh infrastruktur cukup banyak. Baik titik perdagangan, perdagangan itu baik mau hotel, restoran, maupun pertumbuhan perumahan. Nah, di sana itu memang sudah kita diatur di FBFW kita. Mana yang boleh dibangun, malah mana yang tidak boleh dibangun. Yang boleh-boleh dibangun misalnya untuk tempat perdagangan dan jasa, untuk pemukiman, senangkanya yang tidak boleh dibangun itu adalah yang di pesawahan, atau di tempat pertanian, kemudian di tempat pekebunan, atau perikanan, nah itu yang tidak kita bolehkan. Karena di sana kalau kita kan sudah dibatasin ya, sesuai dengan RTL kita, ada proposinya masing-masing. Nah, untuk investor-investor yang menginginkan pembangunan di situ, bisa dilihat di FBFW-nya kita, maupun di SIM taruhnya kebawatan Sleman. Itu dengan mudah bisa diklik di sana, dibuka di aplikasinya kami, ini, ataupun kalau memang bingung ya, bisa nelpon ataupun WA di kami, sehingga kalau seandainya membeli ini salah, mungkin belinya pas sawah, mau bangun tentu saja kami tidak memberikan izin, karena itu peruntukannya untuk sawah, bukan peruntukannya untuk bangunan. Artinya sistem sudah disiapkan untuk bisa diakses oleh masyarakat, ataupun calon investor, agar kemudian tidak salah langkah, betul ya Pak Mirza ya? Nah, yang sudah terintegrasi di USS, memang di kita, di EDTS Sleman Timur. Sehingga kalau masyarakat salah membeli, langsung kalau sana itu sawah, langsung ditolak itu. Nanti yang Sleman Bekat, bentar lagi juga sama. Nah, nanti kalau empat-empatnya sudah jadi semua, dan di integrasi kami mungkin akan lebih mudah. Nanti yang menjawab nanti mesin, sehingga ini iya atau tidak, gitu saja. Secara otomatis akan ada jawaban ya? Langsung jawab. Walaupun iya, sekarang pun juga ada jawaban juga. Tapi kan, itu sudah kelihatan jelas ya, itu sudah. Langsung satu hari jadi itu, langsung dijawab, langsung jawabannya iya atau tidak. Satu hari jadi? Satu hari jadi. Memang sesuai dengan peraturan PP kita 21 tahun 2021, tentang penataan orang itu harus begitu. Kan kita sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan, mempercepat pelayanan. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terkenal PP 21-218 orang, di situ menyebabkan ada KKPR itu, izin-izin, kayak kemaninan izin lokasi, izin prinsip, itu tidak ada lagi sekarang, ada hanya idin KKPR, kesesuaian kegiatan penataan orang. Di situ disampaikan bahwa, kalau yang sudah ada EDTR-nya, itu satu hari selesai. Tapi kalau yang belum ada, itu 20 hari harus selesai. Oke, ada timeline yang harus dipenuhi, ataupun ditepati oleh teman-teman yang memberikan akas perizinan ini. Selamat datang bersama dengan Pak Mirsa, Kepala Dispertaruh Kabupaten Sleman. Anda boleh gabung di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Pendengar dan juga ada yang menyaksikan kami di live streaming, starjujia.com. Anda boleh gabung di 081-862-1013, ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram starjujia.fm. Pak Mirsa siap untuk menjawab pertanyaan Anda. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Baik, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini di Bincang Spesial. Spesial saya bersama dengan Pak Mirsa, Kepala Dispertaruh Kabupaten Sleman. Pak Mirsa, ada banyak pertanyaan yang masuk, dan ini menjadi tanggung jawabnya Bapak untuk menjawab ya, Pak. Kita akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Instagram dan juga dari WA 081-862-1013. Anda boleh bergabung di tema kali ini, ataupun terkait dengan tata ruang, tata wilayah, ataupun juga terkait dengan ini, biasanya kalau masyarakat kan sertifikat dan lain-lain ini. Ada jawabannya dari Pak Mirsa, nanti bisa ditanyakan ke dua lain tadi ya, di WA ataupun juga ke Instagram Star Jujia FM. Saya ke Instagram dulu, Pak Mirsa. Terima kasih untuk at Dalem Kanugraha. Sekarang itu, Pak, muncul perumahan baru yang mengambil lokasi yang dulunya sawah. Sebenarnya, Pak, apakah ada wilayah yang tidak boleh disentuh untuk menjadi perumahan? Nah, tidak boleh disentuh malah, Pak. Daerah merah nggak boleh dibikin perumahan, Pak. Silakan, Pak Mirsa. Itu dari siapa? Dalem Kanugraha, Pak. Oke, Kanugraha ya. Artinya, di RTB kami kan sudah jelas ya, bahwa di sana itu ada untuk islahnya untuk lahan hijau, artinya untuk petanian, ada yang pekebunan, ada untuk perikanan, kemudian juga untuk ada pemukiman, ada islahnya untuk pedangannya dan jasa. Nah, pekembangan kabupaten atau pekembangan kota itu harus kita akunin, kita pasti rasin. Artinya bisa saja yang dulu tanahnya hijau, yang dulu sawah, mungkin bisa kita kuningkan untuk pertumbuhan. Pertumbuhan untuk pemukiman, kemudian untuk misalkan untuk pedagangan, mungkin yang kita ada kebijakan istilahnya, mungkin di tinggi-tinggi jalan kayak jalan nasional, dan jalan provinsi, dan kabupaten yang kita akarkan itu untuk pedagangan dan jasa. Kemudian untuk yang tadi kami sampaikan, ada daerah pemukiman, yang mungkin sepemang tengah, hampir semua sebagian memang daerah untuk pemukiman. Nah, disampaikan bahwa, apakah daerah sana yang kemarin itu sawah, kemudian kok bisa dibangun untuk perumahan. Nah, kita lihat lagi, titik lokasinya di mana. Nah, karena bisa jadi itu sudah kami kuningkan untuk perkembangan pemukiman. Bisa jadi itu juga masih sawah. Nah, kalau itu masih sawah, nah, dia biasanya nanti pasti dapat kami mengingatkan, kalau kami diberitahu di lokasi mana itu, yang dibangun dianggap itu sawah. Tapi yang jelas, kami biasanya, mungkin yang mengambilkan ini, tolong mungkin titik lokasinya, posisinya di mana. Karena, karena titik-titik derajatnya itu kan, istilahnya, seperti poligon itu kan beda-beda ya. Tahu-tahu titik di sini, itu, taunya warnanya masih, istilahnya kuning artinya, bolehpoh mungkin. Bisa saja, mungkin sebelahnya masih hijau. Oke. Sehingga, itu harus dilihat, titik poligonnya di mana. Sehingga, kalau tidak bisa lihat, lihatlah di simparu kami. Mungkin kayaknya mendekatin seperti apa. Kalau tidak di titik mana, kami dikasih tahu, sehingga kami, oh itu benak, itu untuk perkembangan boleh, oh itu tidak boleh. Artinya, masyarakat bisa bertanya ke line interaksi yang dimiliki di sepertaruh, kemudian mengirimkan titik koordinat, Pak. Iya. Iya. Titik koordinat itu, posisinya di mana, itu, oh kalau memang itu melanggar, ya angkat kami tegur. Oke. Terima kasih untuk Mas Bagas, ini masih terkait dengan jalur hijau, Pak. Pak, jalur hijau di Sleman itu di mana saja? Nah, kalau arah keronggahan, itu masuk jalur hijau bukan, Pak? Karena cukup banyak perumahan baru di sana, Pak. Ini langsung ditembak wilayah, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Bagas. Jadi, mungkin jalur hijau yang, kita kalau keronggahan itu, mungkin lampu merah mungkin, ke arah pengadaan negeri ya, itu kan lalu sawah ya, hijau saja ya, kalau ke kantor senang memang hijau. Tetapi, sana juga untuk pendengar lejah saat, tinggi jalan. Jadi, karena itu juga masuk daerah juga perkotaan, ada sebagian juga yang kita, yang hijau kemarin kita, coba kita kuningkan, karena itu perkembangan pertumbuhan dekat daerah pemerintahan juga. Jadi, pemerintahan juga juga harus ada mendukung wilayah, mungkin bisa pemukiman sehingga. Nah, kami akan sampaikan itu, coba, di titik mana yang hijau-nya? Karena jalur hijau kan tidak semua jalur hijau. Jalur hijau itu mungkin, ya, hanya istilah ya, kalau kita ya, jauh ada jalur hijau yang, memang itu tidak dibolehkan. Tetapi, sekarang kita melihat, bahwa, ini zona-zona ini, setelahnya, boleh gak ini zona ya? Zona itu wilayah, bukan jalur ya, kalau jalur itu panjang, kayak kita kalau bayangin, kalau jalur itu kayak, jalan di jalan ini yang hijau, gak boleh ini ya. Tapi, kita lihat pertumbuhan pekuasannya, seperti apa gitu. Nah, kekongkani itu sudah mulai banyak, memang untuk, perkembangan pertumbuhan. Nah, ini yang, kami kemarin lagi, lihatlah RTW kami. Nah, seperti itu. Jadi, jalur hijau itu sebenarnya sudah, sudah kita ubah mungkin, nanti banyak, apa, mungkin, manjakan. Ya, terkait dengan, masih dengan jalur hijau ini, Pak. Saya tidak tahu kenapa banyak yang tanya, tentang jalur hijau ya. dari Atanasius, terima kasih. Pak, tanah yang di daerah hijau itu, apakah bisa diperjual belikan? Apakah, untuk mengetahui, wilayah saya, atau tanah saya itu, masuk dari, kategori daerah hijau itu, dapat, tanyaannya kemana ya Pak ya? Itu yang pertama. Mau gue Pak? Ya, terima kasih. Ya, jadi, kalau jalur hijau, yang Anda punya tanah, pandangan jual, boleh-boleh saja. Siapa sih yang melarang, mau menjual, mau punya Anda ya? Tetapi, peruntukannya, kalau memang itu, jalur hijau untuk sawah, ya harusnya digunakan untuk sawah. Jadi, tidak, berarti kalau, saya punya lahan di situ, terus ada yang mau beli, ya boleh. Nah, tapi, risikonya yang mau beli itu, kan dia tidak boleh membangun di situ. Kalau memang itu, untuk, petanian, kan gitu. Karena peruntukannya untuk petanian, kita tidak boleh membangun, kalau petanian, karena itu kita jaga kan, tadi kita sampaikan, bahwa, LP2B, KP2B kita, kita 18 ribuan, kemudian sekarang ini, ada di ATBPN itu, ada istilahnya LSD, lahan sawah yang dilindungi. Ini ada sekitar 14 ribuan hektare juga. Jadi, cukup banyak juga, lahan yang harus kita lindungi. Nah, lahan-lahan tersebut, kayak KP2B, LSD, itu yang kita jaga bersama. Nah, kalau pandangan punya, lahan yang hijau, Anda mau jual, ya silahkan. Nah, siapa membelinya, harus tahu, apakah, dia nanti pun dokannya hanya untuk sawah, apa untuk apa gitu. Kalau tidak untuk sawah, silahkan untuk sawah. Nah, kadang, orang dari luar DIY kan, pengen beli tanah, oh itu ada yang menarik nih, wilayahnya saya cocok, tapi saya, ternyata saya tidak tahu, kalau itu tidak boleh dibangun, untuk yang tadi Pak, bisa sampaikan. Apa pesan Pak, bisa kepada, para calon investor, atau masyarakat yang ingin beli tanah di Sleman, agar tidak salah langkah, Pak. Dan itu memang banyak. Pertama adalah, memang lahan-lahan yang, isuanya hijau itu, memang harganya, agak lebih murah, daripada lahan pekakangan. Oh, sehingga, wah ini, harganya murah, saya beli aja kan gitu. Nah, kita kan yang, pembeli harus tahu, harus pintar gitu loh. Loh, saya mau gunakan apa, kalau gunakannya untuk sawah, ya mau gak ada yang untuk investasi. Tetapi, kalau mau bisa untuk membangun apa, ya harusnya lihat dulu, FTRW kita yang ada, itu sebenarnya untuk apa. Nah, kalau memang, oh, memang sana, walaupun hijau, tetapi ini untuk perdagangan, dan jasa, atau pemukiman, ya silahkan saja, itu keberarti, panjangan, dapat terjeki itu artinya, lahan yang, masih hijau, terus memang boleh untuk pemukiman, karena memang, perkembangan pertunan perkotaan. Dan, ya itu tadi, lihat simpon taruh, kalau enggak, tanyalah ke simpon taruh di tempat kami. Iya, sangat terbuka untuk, tanya konsultasi, ini masuk wilayah yang boleh dibangun, atau tidak ya? Iya, agar Anda jangan sampai salah langkah, salah beli, malah jadi repat di belakangnya. Pak Mirsa, ada banyak pertanyaan yang saya harus sampaikan, kita ngebut dulu ya Pak ya, terima kasih, untuk yang sudah gabung, di 0856-0119, sekian, sekian, sekian. Selamat pagi, maaf bertanya di luar topik, saya punya sertifikat tanah, atas nama saya sendiri, tapi nama di sertifikat itu, tidak selengkap nama di KTP. Apakah harus diperbaiki? Apakah ke depannya, akan bermasalah, kalau tidak diperbaharui? itu yang pertama Pak, kemudian yang kedua, alamat pemilik di PBB saya, saya sebut PBB aja, biar lebih, orang lebih tahu, itu masih di alamat lama, sementara saat ini, saya sudah tinggal di tempat yang baru, pindah domisili seperti itu. Apakah itu juga harus diperbaiki, atau diperbaharui Pak Mirsa? Terima kasih. Bu Dewi, terima kasih Pak. Terima kasih, ini dari Bu Dewi, jadi, yang pertama memang, di dispertahankan, masalah kita mengurusin, FTOE dan bidang pertanahan, pertanahan ini, istilahnya yang mengurusin, tanah-tanah kasdesa, tanah SK, nah sedangkan, partner kami ini di BPN, Badan Pertanahan, nah sebenarnya kan ada, istilahnya di Kabupaten, istilahnya kantor pertanahan BPN, nah ini ya memang, yang mengurusin setifikat, nah kalau kami memang, persis menjawabnya, mungkin, itu teman-teman kami yang di BPN, tapi mungkin saya agak sedikit, menginstrasikan bahwa, Jutipal itu, memang membuatkan sesuatu, setelahnya, pegangan kita ya, landasan dukung kita, untuk menjamin, ini tanah, ini tanah siapa? Kalau ini memang, setifikatnya masih kurang mantap, mau dilengkapin, panjang misalnya, Mirjaan, misalnya kan, nama saya Mirjaan Pansuri, nah Mirjaan sebenarnya, itu bisa, sudah cukup, tetapi kalau memang, tidak yakin, dilengkapin, nama panjangannya, silakan, tapi kalau memang, salah nama itu, memang harus diganti, tapi kalau, hanya pendek, itu, mungkin masih bisa, karena mungkin, terlalu panjang, tapi kalau mau dilengkapin, itu diminta, boleh itu, tidak apa-apa, memperbaikan, sertifikat itu, itu lebih baik, kemudian, masalah, tadi, PBB ya, ini memang, teman-teman ini, di BKAD, artinya, kalau itu, datanya lengkap, berubah, diperbaikin, itu baik, itu artinya, diganti, itu memang, sebaiknya memang, diubah, sesuai dengan, alamat yang, yang sekarang ini, baik, saya ke pertanyaan berikutnya, dari Mas Setiawan, ini panjang Pak, WA-nya Pak, saya harus baca, pelan-pelan ya, masyarakat banyak yang tidak tahu, kalau jalan di rumah, merupakan halaman rumah, di riwayatnya dulu, akhirnya, saat turun waris, masyarakat tahu-tahu, cuma PBB jadi gede, usut dan diterusuri, jalan di depan, ternyata masuk, sertifikat rumah kita, solusinya, harus perbaikan sertifikat, masyarakat tidak tahu, biaya yang harus ditanggung, siapa, sebenarnya, berapa lama proses waktu, untuk pengurusan seperti ini, apakah, kemudian, Temkap ini, juga aktif melakukan sosialisasi, untuk menghimbau perbaikan dokumen, atau, ini, harus menjadi inisiatif, masyarakat, mohon informasinya, Pak Mirsa, monggok, Pak, dih, monggok, Mas Setiawan, atas pertanyaannya, memang, kita itu kan, kalau mau memberikan izin, istilahnya, untuk, rumah tinggal, kan, akhirnya, kita memikirkan, bagaimana aksesnya, mereka masuk itu, jangan sampai mereka, bisa membangun rumah, tapi aksesnya tidak ada, nah, makanya kita, sampaikan, tolong itu, dibuatkan jalan aksesnya, nah, kalau sepanjang, mungkin halamannya di depan, ada di belakang, mungkin sebarangnya, tidak dapat, nah, ini kan, makanya kita akarkan, mungkin, dulunya, ada jalan, tetapi, belum disitifikatkan itu, mungkin dulu-dulunya, memang sudah ada, nah, biasanya, di data kita, mungkin, strip cut yang lama, itu, sudah disampaikan, bahwa, oh, ini sudah ada, anu akses jalannya, nah, di, di BPA, sudah mungkin, sudah membuat, ada jalan untuk, alat bantu masuknya, nah, jilalah, itu, setifikat panjang, kan, lihatnya yang lama, setifikat lama, kok belum ada jalan, nah, pas, mau pembagian, atau apa-apa, kesuluh, kok ada jalan yang masuk, nah, itu memang, diperbaikin itu, jadi, ada, setifikat, plus jalan bantu masuknya, nah, kalau tidak ada masuk, kasian yang di belakangnya, tidak ada, dan mereka tidak bisa, apa-apa lagi, dan itu memang, jadi masalah, kedepannya, masalah pertanahan, dan itu memang, harus diselesaikan, segini mungkin. Artinya, masyarakat dihimbau, untuk proaktif, ke BPN, untuk bertanya, ataupun berkonsolasi, tadi ya Pak Mirza, karena memang, namanya lahan itu kan, memang, harus ada punya, sejalan kan, memang seperti itu. Terima kasih, yang sudah bergabung juga, ini, ini menarik juga, Pak, kalau di Sleman, apakah ada, kawasan peruntukan, yang khusus buat industri, kalau ada lokasinya di mana, apakah kemudian, ada kebijakan khusus, untuk pembangunan, di wilayah tersebut Pak, kawasan peruntukan industri, nah ini menarik nih, karena, kita tahu, Sleman kan menjadi, salah satu, lahan emasnya, para investor, untuk berinvestasi Pak, monggo Pak. Iya, siapa yang nanya? Mas Atta tadi Pak, Mas Atta, Atta Nasius tadi Pak. Oke, Mas Atta, jadi, kalau kita, di ATB kita, kawasan industri, memang tidak seperti, kayak di Sleman, ada kawasan industri, yang besar, tapi kita, membuat kawasan industri, ya istilahnya, kami membuat kawasan industri saja, nah di, di peta kami, di RTW kami, itu ada di Bekbah, memang, di kawasan industri, namun, belum banyak, dipakai oleh, masak akat, di sana juga, kawasan industri, juga boleh, untuk pemunggiman, tetapi, pemunggiman, untuk mahkamah, yang, industri, setempat, di situ juga. Ada, tetapi, tidak secara, luas tadi ya. Tidak besar, tidak luas memang. Baik, pertanyaan berikutnya ini Pak, ini masih dari Instagram, terima kasih, at kabar sinergi, terkait dengan, nah ini, Sleman kan kena tol, apakah ini juga, membuat tata ruangnya, juga berubah, berubah signifikan Pak Mirsa? Tidak juga, artinya, karena di, kita dalam menyusun, sudah kita masukkan, anu, jalan tolnya tersebut, nah sedangkan, yang kemarin kita kena, misalnya jalan tol, yang lewatin, terkasa jalan tol tersebut, mungkin kayak, jalur pertanian, pertanian itu, kami pindahkan, sudah kami masukkan, di RPU-nya tersebut, jadi, sudah tidak ada perubahan lagi. Sudah tidak ada perubahan ya? Pak Mirsa, saya penasaran dengan, ketika misalnya, ada satu daerah, kemudian terkena, jalan tol, misalnya, sawah, kemudian kan, tadi disampaikan Pak Mirsa, angkanya harus, dijaga di, sekian ribu tadi, ini bagaimana, strateginya Pak, misalnya, ada pengurangan, karena, kena proyek tol, ataupun yang sejenisnya, kemudian harus diganti, di sebelah mana itu Pak? Ya, ya, artinya, mungkin, contoh, daerah-daerah, yang kena tol, ambillah, di jalan, yang sekarang ini, Jogja, Solo ya, mungkin ada masyarakat, yang tekanan, dan dia, pinginnya kan, tidak jauh-jauh, pindah, dari sekitar itu juga, sehingga, dia akan mencari, wilayah, yang dekat, di situ juga. Nah, kita mungkin agak, bikin kebijakan juga, artinya, ya, kalau memang masyarakat itu terkena, ya, kita mencoba, lahan yang, makan yang mereka tempatin tersebut, ya, mungkin kita akan, kita izinkan, namun, kami juga, memang ada aturan-aturan, juga nanti, yang membolehkan mereka itu, izin tersebut. Pertama, mungkin memang, mereka terkena, kemudian ini, memang boleh, dibangun, artinya, puntukannya nanti, harus puntuknya tetap, pemukiman, bukan puntukan sawah. Nah, itu memang harus kita, kita kebisik kembali nanti, seperti itu. Kalau memang itu, tidak sesuai nanti. Nah. Ya, Pak Mirsa, sekarang kan, orang kan pengennya praktis, nih, cara informasi, ataupun mengakses tadi, yang disampaikan Pak Mirsa, ini wilayah, ini boleh, ini nggak boleh, ini peruntukannya, untuk ini, ini. Nah, pengennya kan, di gegaman tangan, atau di gadgetnya, sudah bisa mengakses Pak. Bagaimana kemudian, kemudian yang ditawarkan oleh, Dispertarus Sleman, bagi masyarakat, yang pengen mengakses informasi, terkait dengan, layanan, ataupun informasi-informasi, yang disajikan oleh, teman-teman Dispertarus Sleman Pak? Ya, di tempat kita kan, ada sim taruhnya Sleman itu, itu bisa buka langsung, langsung, buka dalam, satu menit langsung, bisa dicari kok itu. Dan di situ kan, sudah ada yang, ada yang kita ditimpal, di EDTI-nya Sleman Timur, juga sudah ada. Nanti kalau Sleman Baratnya, sudah tergabung, nanti ada Sleman Barat, nanti Sleman Tengah, dan Sleman. Jadi, masyarakat bisa, langsung bisa membuka kok itu. Jadi, dia mau beli tanah di mana, di klik di titik, di titik koordinatnya mana, itu langsung bisa terbaca gitu. Nah, kalau untuk WhatsApp, saya baca juga, ada nomor WhatsApp, yang bisa dihubungin ya Pak, 0812-14504-224, dengan mengirimkan foto KTP, dan titik koordinat. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Ini cara mudah untuk, mengakses informasi, tata ruang, secara mandiri ya. Karena masyarakat pun, harus juga proaktif juga ya Pak Mirsa. Nah Pak Mirsa, untuk mengakhiri, kebersamaan kita di siang kali ini, ini ada dua himpuan, yang saya ingin, Bapak sampaikan kepada, masyarakat yang punya, lahan di Sleman, terkait dengan, rata ruang, rata wilayah. Dan juga untuk, masyarakat yang pengen, beli lahan di Sleman. Karena Sleman itu kan, dicari Pak. Harganya naik terus Pak. Apa pesan Pak Mirsa, untuk masyarakat, dan juga para calon investor? Ya, artinya, memang Sleman itu, menarik sekali ya, investor terbisa masuk. Jadi, saya hanya mengingatkan saja, makinlah kalau sebelum membeli lahan, lihatlah RTW-nya kami. Kalau lihat RTW-nya kami, lihatlah di SIM takut kami. Itu sudah bisa terbaca. Kalau memang, ragu, ya silahkan tadi WA, atau datang ke kami langsung, langsung kami jauh, langsung kami jelaskan. Banyak pengusaha-pengusaha, membuat surat, Pak titik kami ini, 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 poligian kami ini. Kami jawab informasi kami, seperti ini. Artinya, ini dibolehkan dengan, standarnya sekian-sekian, donanya sekian. Itu langsung kami jawab. Artinya, dan mereka langsung, oh iya, artinya, oh ini memang boleh, mereka lanjutkan untuk, pemengenai investasinya. Tapi kalau mereka tidak boleh, akhirnya dia mencari lahan-lahan, yang berada di sebut. Nah, jangan sampai, mereka membayangkan, dengan mungkin kabupaten yang lain. Ada juga memang, orang yang, wah kalau kemahin kabupaten lain, bisa, mau begini, akhirnya diizinkan. Nah, di kami ya, kalau memang itu lahannya tidak diizinkan, ya tidak boleh, kan gitu. Ya udah, cuma seperti itu. Karena kita harus, bisa menjaga, dan kami juga, dalam pengawasan, pengendalian juga, diawasin oleh pusat juga. Jadi kami, walaupun, sawah tahu kami diizinkan, kami yang kena diizinkan, kan kami, artinya bukan hanya saya, tapi bupati kami juga yang kena diizinkan, kena diizinkan seperti itu. Ya, Pak Mirsa, sebelum closing statement, ada satu pertanyaan terkait dengan, alih lahan Pak, alih fungsi lahan, dari sawah, untuk dikeringkan menjadi pekarangan, boleh tidak sih Pak? Ya, boleh, kalau asal di, FDR kami sudah, memang, memboleh pemukiman, tetapi kalau itu masih sawah, dan itu ya tetap, tetap harus, ya jadi sawah, tapi kalau seandainya, diizinkan panjangan sawah, dan FDR kami sudah, sudah pemukiman, ya, kenapa tidak? Nanti di BPN, pasti langsung dikuningkan. Seperti itu. Itu mudahnya saja. Baik. Mewujudkan aspek pertanian, dan rata ruang, yang berkualitas dan tangguh, terkait dengan tema kita di kali ini Pak. Apa yang ingin Pak Pak sampaikan, dan, kesiapan di Sepertarul Sleman, untuk mewujudkan aspek pertanahan, di rata ruang, yang berkualitas dan tangguh Pak? Ya, artinya begini, ETEW ini sangat penting sekali, dalam pembangunan, jadi, masa kakak itu, harus lebih, cerdas dan lebih pintar, harus lebih tahu. Dan kami kadang, tidak boson-bosonnya, mengingatkan, inilah ETEWnya Kabupaten Sleman, di 2021 sampai 41, mana yang boleh dibangun, dan mana yang tidak boleh dibangun, mana yang dijaga, mana yang bisa dilaksanakan, seperti itu. Nah, ini yang kita, mari kita sama-sama, memujudkan, Sleman ini, memang menjadi, yang berkualitas, artinya, jangan sampai kami saja, yang hanya menjaga, kalau kami hanya menjaga, dan mengendalikan, tentu kami tidak mampu, makanya, kami juga membutuhkan, bukan sertanya, baik pihak swasta, maupun pihak-pihak, pemerintah yang lain, kemudian pihak masyarakat, sehingga, ini benar-benar terwujud, dari ETEW kita, jangan sampai kami hanya menyusun ETEW, tetapi, pembangunan ini, jadi berantakan, tanpa melihat ETEW kami, nah ini yang, nanti, kita, Sleman itu, jadi tidak terencana, dengan baik, kita kan, ingin membangun, kota itu, yang baik, yang terinci, terencana, nah ini, makanya, mengapa, tema kita ini, berkualitas ya, kita, benar-benar, menyusun rencana itu, sudah kita dikirkan, ke depannya itu, saat kondisi ini, perkembangannya, kemudian memang, ya ini memang, harus kita, kita bisa, kita laksanakan, jangan sampai kita hanya bisa mencandakan, tapi kita gak bisa laksanakan, yang pasti, tata ruang, tata wilayah ini, dibikin, dibuat, untuk pemerataan pembangunan, artinya juga pemerataan, kesejahteraan, bagi masyarakat Sleman, dan Slew. itu harus itu, jangan sampai kita ngesun, tapi, ada timpang, sebelah wilayah, dan, pertumbuhan ekonomi, kan harus merata, tapi kan kita juga, memperhatikan lahan-lahan yang, itu yang beratnya disitu, keseimbangan yang diperhatikan juga ya Pak, yang bisa, Pak Mirza, terima kasih, sudah ngobrol, di seputan siang kali ini, di program BINJANG SPECIAL, saya bersama dengan Pak Mirza, Kepala Dinas Dispertaruh Kabupaten Sleman, ngobrol tentang, tema mewujudkan, aspek pertanahan, dan tata ruang, yang berkualitas, dan tangguh, ini dalam rangkam, peringatan, hari tata ruang, tahun 2022, untuk Anda yang sudah bergabung, di Instagram, dan juga di WA, terima kasih sekali lagi, yang sudah bergabung, kalau Anda telah tadi, untuk mendengarkan obrolan kita, silahkan nanti Anda, cek di Youtube, Star Jogja FM, terima kasih, dan nyata pamitkan, selamat siang, dan sampai jumpa.